Janganlah, ini mahal. Kenapa saya jadi kakit seperti ini ya? Bukannya tadi itu si Yengki? Kenapa dia mendek-mindek begitu ya? Jangan-jangan dia penasaran dengan yang tadi itu. Waduh gawat ini, jangan sampai dia tahu kalau saya jadi babunya istri saya sendiri. Wah ini bisa gawat, saya bisa dicenggin sama dia. Gawat ini, nggak boleh tahu mereka, mereka nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu, nggak boleh tahu. Hei, Papi. Gentini punya anak, kok nggak bilang-bilang ya, Pi? Hah? Kita misalnya kasihan sama Gentini. Mungkin dia terpaksa menjemputkan kalau punya anak merahasiakannya karena malu. Punya anak tapi nggak punya suami. Tapi kok jadi belain Gentini sih? Bukannya belain Mami? Emang Mami punya anak tanpa suami? Mami kan punya Papi. Udah deh nggak usah ngerayu, Depi. Mami tahu Papi suka nakal sama Gentini. Jelar? Ayo. Ya deh, ya deh. Jelar sendiri. Mami mau ngomong sendiri sama Gentini. Ini namanya malu-maluin. Mami nggak mau di rumah ini ada penghuni yang punya aib. Punya anak tapi nggak ada bapaknya. Ini nggak bener. Mami mau pecah cantik. Jangan Mami. Kita masih butuh tenaganya untuk bantu-bantu di rumah. Jangan Mami. Yang butuh dia itu Mami atau Papi? Seisi rumah Mami. Udah, udah, udah deh. Nggak usah banyak alesan deh. Mami yang urus dia Papi nggak usah ikut-ikut campur. Tangannya tetap di situ. Jangan dilepas. Hukuman Papi belum selesai. Mami keluar dulu. Tangannya tetap di situ. Tetap di jeweb. Tunggu perintah dari Mami. Tunggu perintah dari Mami. Waduh. Kalau Gentini dipecat, yang nanti si Gigi Kintrong bisa stress sih. Waduh. Mesti cari akal, cari jalan, supaya Gentini nggak jadi dipecat. Tunggu perintah dari Mami. Tunggu perintah dari Mami. Tunggu perintah dari Mami. Itu Bo-Obi. Ini Scooby ngapain sih nggak buah-buah? Eh Papi. Engga. Tunggu. Kau bisa ngajak nyelakain Papi sendiri. Papi kenapa ngeliat pintu depan nanti sih? Ini darurat. Darurat? Darurat apaan sih, Pi? Centini mau diusir Mami kamu gara-gara anak itu. Waduh! Kehawat dong? Iya, Mami kamu gak mau. Centini punya anak tanpa jelas siapa papaknya tinggal di rumah ini bikin malu keluarga. Astaga, Mami. Ya makanya kamu tarik jalan dong. Eh, Papi jangan diem aja dong. Ini, ini, ini. Gara-gara ngeliat centini. Oh iya, iya. Akibat Papi bantuin centini, jadi dihukum deh Papi. Eh, Pi, Pi, jangan turun ini tuh. Dipegang lagi dong. Ngater, Bobi bilangin Mami nih. Shhh, jahat. Mak! Shhh, jahat. Jangan cari. Waduh. Jangan ember, jangan ember. Kalau kamu laporin Mami, situasi centini bakal terancam. Terus kita harus gimana dong, Pi? Hah, Papi juga bingung gimana caranya nyelamatin centini. Udah kamu aja yang mikir, ya. Papi harus balik ke kamar. Takut Mami curiga, Papi ngilang terlalu lama. Nanti hukumannya bertambah, ya. Papi, balik ke kamar deh. Centini biar Bobi yang urus. Oke. Wah, atuh. Banget sih. Kalo Ati lagi galau gini, sebenernya enaknya tuh denger lagu Melo nih. Melo-nya Melo Danggut, yang bisa ada nangis-nangisnya tuh. Kayaknya rasanya tuh, Ati tuh diiris-iris. Perih banget tuh. Enak kayaknya. Sudah. Masya Allah. Kenapa jadi udah kecoaknya di dalam ngak-ngak-ngak gitu. Aduh, gak biasa. Jadi begini. Gitu dong loh. Hehehe. Aduh. Kekong, 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 kekong. Terus loh. Terus. Loh. Nih pasti nih. Ini pasti kena virusnya si Didi marmut nih. Makanya jadi begini nih. Dia tuh kalo nyetel kagak kira-kira. Abis puluhmu nyampe. Puol banget. Si Didi nyampe baret-baret begitu lagi. Aduh. Masa kumuh si Serpi si. Keluarin duit lagi. Ini kan belum gajian. Ada-ada aja ya penderitaan nih. Kagak kelar-kelar perasaan. Ah, pegel lah gue ah. Nunggu tinggal tidur aja dah. Aduh. Eh. Centini. Ah. Enci ibu. Maaf ibu. Ibu kok ngeliatin Centini. Seperti itu ngeh. Ada yang salah sama penampilan Centini ngeh ibu. Nggak nyangka aja. Kamu itu keliatannya cukup sopan orangnya. Tapi kenapa ya semua orang ribet sama kamu? Eh. Ngeribetin nopong ke ibu. Kok Centini ngebetin ngertos. Centini nggak tau maksud ibu. Keliatannya kamu itu orangnya polos. Tapi kelakuan kamu bikin saya miris. Kelakuan kamu minus. Minas? Eh. Nggak ngerti bu Centini bu. Apa kamu nggak sadar ya? Kamu pembawa aib di rumah ini. Masa lalu kamu nggak jelas makanya kamu tutup-tutupin. Ah. Ibu. Maaf, maaf. Centini kaget bu. Ya Allah. Ibu. Centini nggak ngerti maksud ibu. Centini tuh masa lalu yang nopong ibu. Udah deh. Kamu nggak usah pura-pura alim. Ngaku-ngaku gadis. Padahal kamu tukang bohong. Astaghfirullahaladzim. Ibu. Centini nggak bohong bu. Ya, Ceng Hidiyah. Ada apa? Ya, ya. Haa. Ya Allah. Masa lalu. Terus aib apa yang cintini lakuin. Masalah mana? Ini lho, Jeng. Saya dapet laporan dari Cindy. Katanya Bobi itu ngomong kalo Cindy itu egois, pemarah, tukang maksa, bukan calon istri yang baik. Pokoknya ngomong yang nyakitin hati gitu. Masa sih, Jeng? Bobi ngomong kayak gitu. Ya, jelas aja Cindy marah dan sakit hati. Sekarang aja dia lagi sedih banget. Kok tega sih, Jeng? Bobi ngomong kayak gitu. Terus udah batalin pertunangan. Ngomongnya nggak ngenakin lagi. Salahnya Cindy apa coba? Aduh, iya ya. Bobi kok kayak gitu sih? Tapi saya bener-bener nggak tau loh kalo Bobi dan Cindy itu ributnya kayak gitu, Jeng. Jangan-jangan, Bobi ada perempuan lain ya? Makanya sikapnya jadi berubah kayak gitu ke Cindy. Masa sih Bobi kayak gitu? Kayak-kayaknya enggak deh. Cindy itu kan anaknya baik, nggak mungkin lah. Bobi ada cewek lain. Dia itu selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Congol rumahan dia, di rumah aja. Ngapain kalian? Eh, Mi. Mami. Centini. Apa dia yang goda-goda Bobi ya? Aduh, kalo bener pembantu itu lagi yang jadi masalah di rumah ini. Awas aja. Kayaknya seru nih. Mendingan gue kepoin lah. Lumayan. Kalian aja gaji gue naik buat beliti baru. Bu. Biasanya sih, Jeng. Kalo sikapnya laki-laki berubah kayak gitu, pasti ada perempuan lain. Minta tolong deh, Jeng. Tolong deh diselidikin. Kali-kali aja ada. Iya, iya. Coba ya saya selidiki. Tapi saya nggak yakin, Jeng. Padahal ya, Jeng. Cindy udah mau berubah buat Bobi. Tapi hancur hatinya Cindy denger Bobi ngomong kayak gitu. Iya, Jeng. Hancur berkeping-keping. Sakit hatinya Cindy itu hancur. Sampai bunyinya seperti radio atau tape yang rusak, Jeng. Iya lah, Jeng. Namanya juga hancur berkeping-keping. Kan saya yang mau manasin dia? Kok dia yang bikin saya sekarang jadi panas beneran? Jadi kesel? Jeng Widya? Jeng? Iya, Jeng. Pokoknya intinya kalo emang kita mau jodohin mereka, gimana ini kelanjutannya? Iya, iya, iya. Saya akan cari tau. Saya akan selidiki ya, Jeng, ya. Yaudah kalo gitu, Jeng. Makasih ya. Iya, sama-sama ya, Jeng. Aduh, masalah kok nggak ada abis-abisnya sih? Belum selesai masalah papi yang suka gangguin Centini. Ditambah lagi sekarang Centini godain Bobi. Aduh, bikin stress, bikin pusing kepalanya Mami. Saya tau kok ngatasinnya diragian Mami. Sejak kapan kamu berdiri disitu? Kamu dengerin saya nelfon ya? Maaf, Juragan Mami. Jangan emosi begitu. Tadal tingginya naik. Kalo mau hatinya senang. Ayo ikut saya. Hah? Ayo ikut saya, bener. Kemana, Pi? Sini. Sini, Juragan Mami. Eh. Ngapain aku ikut ke kamar kamu, Pi? Juragan Mami tenang aja. Tunggu aja dulu disini sebentar. Eh, gimana? Ya udah. Tunggu ya, Juragan Mami. Ah. Kok ini malah dangdutan sih? Kalau mau coba ngasih tau apa? Juragan Mami. Tadi kan Juragan Mami bilang. Bagaimana caranya betul intip yang rusak. Dari kini ini, dikepak tuh. Cuman emang kadang-kadang suaranya suka seru tulalin Mami. Ya ampun, Pi. Tulalin banget sih. Aduh, gak nyambung deh. Cium. Tapi enak juga ya lagunya ya. Tunggu. Aduh, piwi. Kumpang medeng. Dandutan. Mantap cium. Ah. Wuh. Nenenen. Nenen. 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 Nenen.